Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Di sini tempatnya kita untuk mengobrol seputar para jagoan-jagoan Indonesia. Film Sri Asih akan tayang di bioskop tanggal 17 November 2022. Tiga hari lagi. Tapi beberapa dari kalian ada yang lebih beruntung ya. Kalian bisa nonton film Sri Asih-nya duluan. Jadi kemarin, Screenplay Bumi Langit mengadakan acara spesial screening untuk nonton film Sri Asih. Jadi acaranya diadakan di sebelas kota pada tanggal 12 November kemarin. Jadi ada beberapa dari teman-temanku juga yang ikutan nonton. Seperti Jafar dari nonton dulu, Kiel dari Virgorgeous Official, lalu juga ada Bang Eka dari Keramex ya. Mereka bisa nonton filmnya duluan. Dan nonton dulu dan Keramex juga udah nge-upload video review mereka tentang film Sri Asih. Kalian bisa cek ke Youtubenya mereka ya. Aku masih belum nonton sih karena aku gak mau dapet spoiler apapun gitu kan. Sekarang aku sebenarnya lagi off dari semua sosial media selama beberapa hari sampai film Sri Asih tayang. Alasannya ya itu. Karena aku gak pengen dapet spoiler apapun ya. Makanya aku gak bisa lihat gimana sih reaksi para penonton di spesial screening bagus atau enggak. Tapi aku dikasih tau sama temanku katanya reaksi orang-orang yang nonton spesial screening itu semuanya bagus. Orang-orang yang kasih review di Twitter, di Facebook, dan segala macem platform semuanya kasih review bagus. Dan bahkan mayoritas bilang kalau film Sri Asih adalah film superhero Indonesia terbaik sejauh ini. Aku jadi makin hype. Tiga hari lagi filmnya tayang. Tapi tiga hari lagi berasa lama banget. Astaga. Tapi gak apa-apa. Tiga hari. Aku bisa bertahan tiga hari. Nah sambil nunggu film Sri Asih tayang, aku mau iseng-iseng, aku mau senang-senang, aku mau coba ngeranking poster-poster yang sudah dikeluarkan sama Jagat Sinema Bumi Langit. Sebelum aku mulai, aku mau minta maaf dulu sama screenplay Bumi Langit, para desainer poster yang terlibat, dan juga para rakyat Bumi Langit yang nonton. Kalau misalnya kata-kataku di video ini ada yang kurang berkenan ya. Seperti yang aku bilang tadi, video ini aku buat cuma buat iseng-iseng aja, cuma buat senang-senang aja. Sekaligus untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menanyakan, Gimana sih poster film superhero yang aku suka? Sebenernya ada banyak aspek dalam menilai sebuah poster ya. Seperti komposisi, relevansi ke dalam topik, dan lain-lain. Cuma aku gak akan bahas semua itu. Karena yang mengerjakan semua poster ini jelas orang yang sudah profesional di bidangnya. Jadi semua aspek itu jelas sudah bagus dan udah dipikirkan matang-matang sama mereka. Sementara aku siapa sih? Aku ini cuma fans gitu loh. Makanya di video kali ini aku akan menilai dari sisi kacamata fans yang suka banget sama superhero lokal. Bumi Langit Cinematic Universe sekarang sudah memiliki 4 proyek yang sudah jalan. Yaitu film Gundala, film Seri Asih, film Virgo and the Sparklings, dan juga seri Setira. Dan sejauh ini, setiap proyeknya selalu memiliki langkah poster yang sama. Pertama mereka merilis konsep poster. Setelah itu teaser poster. Dan terakhir, final poster. Nah sekarang, kita bahas dulu konsep posternya. By the way, aku gak akan bahas film Bumi Langit yang belum mulai syuting. Seperti Si Buta dari Gua Hantu ataupun Godam dan Tira. Meskipun sebenarnya mereka juga sudah merilis konsep poster untuk filmnya. Tapi 2 proyek ini masih belum jalan. Jadi aku gak akan bahas dulu. Pertama, untuk konsep posternya, kita mulai dari film Gundala. Yang satu ini ya, aku ingat banget. Ini pertama kalinya aku tahu kalau film Gundala akan difilmkan melalui konsep poster satu ini. Ini sempat viral, dibahas sama banyak orang, dibahas sama banyak media. Aku juga dikasih tahu sama temanku. Gundala Superhero Indonesia mau dibuat filmnya. Dibuat sama Bang Joko Anwar. Itu waktu itu benar-benar... Dan aku suka banget sama konsep poster ini sebenarnya. Karena meskipun gak menampilkan wujud Gundalanya sama sekali ya. Tapi dia tetap menggambarkan suasana filmnya. Film Gundala itu bakalan seperti apa? Esensinya seperti apa? Kelihatan banget di film ini. Kita ngeliat di situ dari sisi kota yang kumuh. Lalu ada kerusuhan. Lalu di sebelah sana juga ada kota-kota dengan gedung-gedung yang tinggi. Lalu di tengahnya juga ada petir Gundala yang menyambar ya. Kelihatan banget film Gundala seperti apa. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian pasti ngeh. Konsep poster ini akurat sama filmnya. Iya kan? Gak perlu nunjukin superhero-nya sih sebenarnya. Tetap yang penting dikasih tease aja. Di situ kita bisa lihat perwakilan Gundala dari petirnya. Aku suka banget. Lalu selanjutnya konsep poster untuk film Sri Asih. Ini aku ingat banget saat konsep poster ini muncul ya. Ini menjadi bahan teori besar bagi rakyat Bumi Langit waktu itu. Karena Bumi Langit sempat bilang kalau... Petunjuk untuk salah satu kekuatan Sri Asih yang dimunculkan di filmnya itu ada di poster ini. Dan kalau kita lihat sekarang kayaknya itu kekuatan selendang ya. Ya kan? Kekuatan selendang sama kekuatan pukulan. Karena keduanya sama-sama muncul di poster ini ya. Dan ya seperti yang aku bilang tadi gak perlu juga nunjukin superhero-nya seperti apa. Kalau di konsep poster Gundala tadi ngasih tease untuk suasana di filmnya. Sementara yang Sri Asih ini ngasih tease untuk kostumnya. Kita cuma dikasih kepalan tangan Sri Asih dengan glove, sarung tangan. Di situ ada ukiran dengan huruf S ya. Untuk menggambarkan Sri Asih lalu juga ada selendangnya. Ya. Tapi aku tetap lebih suka sama poster Gundala. Daripada tease kostum menurutku aku lebih suka tease suasana filmnya seperti apa. Karena itu yang paling bikin kita penasaran ya. Filmnya nanti bakalan akan dibuat dengan suasana yang seperti apa. Dan itu bener-bener ditunjukkan melalui konsep poster film Gundala. Selanjutnya konsep poster untuk Virgo and the Sparklings. Yang satu ini kontradiktif sama pendapatku Gundala tadi ya. Karena ini sangat menggambarkan suasana filmnya seperti apa. Mereka menunjukkan Riani, Usi, dan Monica trio dari grup band Virgo and the Sparklings. Mereka sedang berdiri di atas panggung. Riani memegang gitar. Lalu mereka menggunakan kostum. Sangat menggambarkan kalau film ini akan diadaptasikan dari komik Virgo and the Sparklings. Yang ada di Jagat Revolusi ya. Kelihatan banget. Tapi aku kurang suka. Sebenarnya masalah kostum sih. Sebenarnya gini, gini, gini. Kostumnya sebenarnya akurat dari komik ya. Karena kostum manggungnya Virgo ini memang dibuat sama Usi. Salah satu teman mereka yang ada di band juga. Dia adalah seorang cosplayer yang suka jahit sendiri. Yang suka bikin kostumnya sendiri. Dan sebenarnya cosplayer juga banyak kok kostum-kostum yang bagus buatan mereka ya. Cuman seleranya Usi ini memang norak banget ya. Dan ya akurat memang. Cuman aku tetap gak suka sama kostumnya. Iya apalagi dibandingkan sama konsep poster untuk film Gundala sama Sri Asi yang kelihatan keren. Yang ini agak underwhelming. Selanjutnya ada konsep poster untuk Tira. Jadi konsep poster ini dipakai juga saat pengumuman seris Tira di Disney Plus Hot Star ya. Waktu itu pengumuman konsep poster inilah yang dimunculkan. Dan ini sebenarnya adalah konsep poster untuk karakter Tira ketika dia diumumkan di Jagad Sinema Bumi Langit Jilid 1 akan diperankan oleh Chelsea Islan. Ini memakai konsep poster yang sama. Kita udah lihat dari 2 tahun sebelum pengumuman seris Tira. Jadi ya gimana ya. Aku suka. Aku suka sebenarnya menunjukkan wajah Tira dengan topeng. Ya tapi aku berharap sih Tira mendapatkan konsep poster sendiri ya. Gak pake poster karakternya sebenernya. Cuman gak apa-apa sih. Jadi rankingku untuk konsep poster di Jagad Sinema Bumi Langit. Yang pertama adalah Gundala. Yang kedua adalah Sri Asih. Lalu yang ketiga adalah Tira. Dan terakhir So Sorry, Virgo in the Sparklings. Kita lanjut ke teaser posternya. Di sini masing-masing proyek sudah memulai syuting. Dan mereka bisa menampilkan look yang ada di filmnya. Kita mulai dari teaser poster untuk film Gundala. Oh my god saat teaser poster ini dirilis. Perdebatan besar muncul diantara para fans. Pihak pertama bilang kalau mereka kecewa karena looknya Gundala tidak sesuai dengan komiknya. Sementara pihak kedua mereka bilang mereka suka dengan look yang ada di teaser poster ini. Dan aku ada di pihak kedua. Bahkan sampai sekarang pun jujur aku lebih suka sama kostum Gundala yang pertama. Meskipun Gundala sudah memiliki kostum kedua yang ditunjukkan di akhir filmnya. Tapi rasanya aku tetap kangen sama kostum yang pertama. Menurutku kostum yang pertama keren banget. Keryatan grounded banget ya. Sesuai dengan tema Gundala yang ada di filmnya juga ya. Teaser poster Gundala ini berhasil menuangkan esensi yang ditunjukkan di filmnya. Kita dikasih tease sedikit. Bagaimana sih penampilan Gundala yang akan ada di film nanti. Dengan menunjukkan helmnya. Meskipun begitu mereka tetap menunjukkan esensi dari karakter superhero ini. Gundala ditunjukkan dengan lempengan besi yang ada di telinganya ya. Kita sekali ngeliat langsung tau. Oh ini adalah karakter Gundala yang dulu ada di komiknya. Meskipun penampilannya beda kita tetap kerasa. Dan mereka gak menunjukkan muka Abimana Arya Satya sama sekali. Mereka lebih menjual karakter Gundala dengan topeng fullnya. Dan kita bisa melihat juga damage yang ada di kostumnya dengan kacamata yang retak kayak gitu. Gila aku suka banget sama teaser poster ini. Kelihatan elegan banget. Selanjutnya teaser poster untuk film seriasi. Teaser poster ini gak pelit banget. Kalau Gundala cuma dikasih lihat kepalanya aja. Di sini kita langsung dikasih lihat seluruh kostumnya. Meskipun begitu aku gak suka sama backgroundnya. Bukan berarti aku gak suka sama neon atau tema futuristik. Tapi film seriasi gak seperti itu. Dari yang kita lihat di teaser, dari trailer, dari promosi-promosi video dan segala macem. Kita gak ngeliat ada situasi seperti itu ya kan. Jadi agak misleading teaser posternya. Gak sesuai sama yang ditunjukkan dalam filmnya. Makanya aku ngerasa aku kurang suka. Tapi untuk penampilan Pevita di sini dengan selendang, dengan kostum seriasi, dengan sumping. Itu keren banget. Lalu selanjutnya ada teaser poster untuk Virgo in the Sparklings yang baru saja dirilis kemarin. Oh my god. Aku suka banget sama teaser poster ini. Aku ini adalah tipe orang yang suka dengan teaser poster yang menyemunyikan wajah dari aktornya. Sama kayak teaser poster untuk Wonder Woman dan juga Man of Steel. Dimana wajah mereka tertutup bayangan. Kesannya misterius. Mereka lebih fokus ke kostum superhero yang ditampilkan. Biar orang fokusnya kesana. Oh ini film Superman. Oh ini film Wonder Woman. Oh ini film Virgo in the Sparklings. Tanpa benar-benar fokus ke wajah si aktornya. Dan aku lebih suka teaser poster seperti itu. Ada beberapa orang yang protes dengan kain yang ada di sini. Sebenarnya aku juga sih. Kelihatan kurang gitu ya. Tapi mau bagaimanapun seperti yang aku bilang tadi. Kostum ini dibuat oleh Usi salah satu anggota mereka. Dan dia adalah seorang cosplayer yang memiliki selera yang cukup buruk ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kostum yang ada di konsep posternya. Men ini jauh lebih baik lah. Meskipun aku kurang suka dengan kain yang ada di sini. Tapi overall aku suka dengan kostum yang ditampilkan di sini. Nggak kelihatan norak meskipun dibuat sama Usi. Dan lagi-lagi ini hanya kostum manggung aja. Karena dia adalah seorang idola. Seorang vokalis dari kelompok band. Lalu selanjutnya teaser poster untuk seri Tira. Teaser ini ada banyak banget yang suka. Karena nuansanya dark. Nuansanya gritty ya. Grounded banget. Dengan menampilkan wajah Chelsea Island sebagai Tira. Ada sedikit luka. Dan juga ada debu-debu dan segala macem. Matanya juga dikasih hitam. Seakan ngetis topeng hitamnya ya. Cuman aku kurang suka sebenarnya. Karena aku nggak melihat karakter Tira di sini. Yang aku lihat hanya wajahnya Chelsea Island aja. Sebenarnya bagus. Cuman kalau dibandingkan dengan teaser poster Gundala, Sri Asi, dan Virgo in the Sparkling. Aku kurang suka sama teaser untuk Tira ini. Karena kurang menunjukkan karakter dari Tira itu sendiri. Tidak ada satupun atribut superhero dari Tira yang dimunculkan di teasernya ini. Kita hanya melihat wajahnya Chelsea Island aja. Dan meskipun kita tahu kalau Chelsea Island berperan sebagai Tira. Cuman kita nggak melihat satupun atribut dari Tira di sini. Dan itu yang menurutku paling kurang di teaser poster ini. Jadi rankingku untuk semua teaser poster yang ada di Bumi Langit. Yang pertama mau nggak mau jatuh kepada Gundala. Karena teaser posternya gila keren banget. Posisi kedua ada Virgo in the Sparkling. Setelah itu Sri Asi. Dan terakhir, sorry banget, Tira. Terakhir kita maju ke final poster. Dan ini hanya ada dua film Bumi Langit aja. Karena film Virgo in the Sparkling dan juga seri Setira masih belum merilis final posternya. Jadi cuma ada Gundala dan Sri Asi. Kita mulai dari Gundala. Oh my God. Ini menurutku salah satu poster terbaik yang pernah aku lihat. Ini benar-benar menunjukkan karisma dari karakter superhero Gundala yang ditampilkan dalam film versi Bang Joko Anwar. Sesuai banget karismanya kelihatan. Aku ini tipe orang yang suka dengan poster superhero yang menunjukkan karisma dari sang superhironya. Seperti misalnya kalau di superhero barat ya, ada poster superhero Deadpool. Ya kan? Dengan menunjukkan karismanya. Kita sekali lihat, kita langsung bisa lihat. Oh, Deadpool itu karakter superhero yang seperti ini. Ini film ini akan bercerita tentang ini, ini, ini. Kita langsung kelihatan. Lalu poster untuk Wonder Woman yang mengangkat tank ya. Karena langsung menunjukkan karakter Wonder Woman sebagai seorang superhero itu seperti apa. Aku suka sama tipe poster yang seperti itu. Dan aku paling nggak suka sama tipe poster yang kurang menunjukkan karakter superhero-nya. Dan tumpuk-tumpuk ada banyak karakter, ada banyak aktor dan segala macem. Nggak fokus ke bintang utama dari film itu, yaitu si superhironya. Kalau misalnya ini poster untuk film grup seperti misalnya Suicide Squad, atau Justice League, atau Avengers, atau Guardian of the Galaxy. Menunjukkan beberapa karakter sekaligus. Nggak masalah, no problem. Tapi kalau ini adalah film superhero solo, kalau menurutku ya, seleraku, aku ingin satu poster itu hanya menunjukkan satu karakter superhero. Dan itu harus menunjukkan karisma dari sang superhero-nya itu sendiri. Superhero satu ini tuh seperti apa sih? Dan apa bedanya dengan superhero-superhero yang lainnya? Poster itu harus bisa menangkap esensi superhero itu. Dan Gundala menurutku berhasil menangkap itu. Gundala kelihatan beres banget, kelihatan keren banget. Dengan deretan para musuh yang ada di belakangnya sedang memperhatikan Gundala dari belakang. Poster ini bikin aku merinding banget. Good job banget buat yang bikin poster ini keren banget. Selanjutnya untuk poster film Sri Asih. Ini. Poster Sri Asih ada dua. Dan ini agak bikin aku mixed feeling sih. Karena poster yang pertama, aku kurang suka. Selain ada banyak karakter yang tumpuk-tumpuk. Karakter Sri Asih juga kurang ditonjolkan. Kostumnya nggak kelihatan, ya kan? Jadi Sri Asih-nya jadi kayak karakter background. Dan aku kurang suka banget sama poster yang rombongan ini. Tapi untungnya Sri Asih punya dua final poster. Dan poster yang kedua, men. Oh my God. Aku bener-bener merinding banget waktu pertama kali lihat poster ini. Karisma dari karakter Sri Asih kelihatan banget. Dia bener-bener kelihatan seperti seorang Dewi. Posternya ini bener-bener menunjukkan karakter Sri Asih sebagai seorang superhero itu seperti apa. Buat orang yang suka sama Sri Asih. Aku suka banget sama Sri Asih. Aku merasa Sri Asih bener-bener dihormati. Bener-bener diapresiasi. Dengan final poster yang satu ini. Kelihatan beres banget. Pevita Pierce disini. Alana Sri Asih siapapun namanya. Banyak beberapa perhiasan dan atribut yang dia kenakan. Bersinar menerjang api. Musuhnya yang kita tahu sekarang adalah Dewi Api. Posternya ini berhasil menunjukkan karisma dari karakter Sri Asih sebagai seorang superhero. Dan kalau ranking meskipun ini berat banget. Jujur final poster untuk Gundala dan Sri Asih ya agak menurutku sama-sama bagus agak sedikit-sedikit ya. Tapi menurutku poster Sri Asih sedikit di atas Gundala. Karena gila aku bener-bener merinding parah. Waktu pertama kali ngeliat poster untuk Sri Asih ini. Tapi Gundala juga keren dan gak jauh bedalah poinnya. Mereka berdua sama dan aku harap ya. Untuk dua proyek Bumi Langit selanjutnya yaitu film Virgo in the Sparkling dan juga seri Setira. Mereka bisa membuat final poster yang sekeren Gundala dan Sri Asih. Ayolah screenplay Bumi Langit. Kalian udah berhasil 100%. Gundala sudah dihormati sedemikian rupa dengan final poster sekeren ini. Sri Asih juga sama. Jadi untuk Virgo in the Sparkling dan Setira. Please semoga setidaknya dibuat sekeren ini. Di bawah gak apa-apa deh. Asal jangan jomplang banget lah ya. Aku pengen Virgo dan Tira dibuat poster sekeren ini. Bahkan untuk Virgo in the Sparkling kalau posternya rombongan juga gak masalah. Karena mau bagaimanapun Virgo in the Sparkling itu bukan cuma satu orang. Itu adalah Virgo and the Sparklings. Ada tiga orang dalam satu band itu. Ada Riani, Usi, dan Monica. Kalau rombongan gak apa-apa. Asal komposisinya dibuat bagus. Jangan sampai tumpuk-tumpukan. Ada film superhero barat dengan budget yang luar biasa dengan budget yang fantastis. Ada banyak banget film superhero barat yang memakai poster yang saling tumpuk. Mereka hanya memamerkan muka dari para aktornya aja. Padahal bintang utama dari filmnya adalah si superhero-nya. Jadi aku harap poster-poster untuk bumi langit gak ada yang kayak gitu ya. Terutama untuk final posternya, please. Karena mau bagaimanapun final poster itu adalah yang dipajang di bioskop. Final poster itu harus bisa menarik perhatian penonton biar mereka tertarik buat nonton filmnya. Jadi ini penting banget. Oke, sekali lagi aku minta maaf kalau kata-kataku di video ini ada yang gak berkenan. Minta maaf ke bumi langit. Screenplay, para desainer poster, dan juga untuk para rakyat bumi langit. Kalau misal ada pendapat kita yang berbeda tentang poster-poster tadi, ini hanya pendapatku pribadi aja, ini hanya seleraku aja. Pendapat semua orang itu pasti beda dan gak apa-apa. Kalau untuk urusan karya seni, semua pendapat orang itu valid kok. Itu tergantung ke selera orang masing-masing. Iya gak sih? Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya. Bye-bye.